Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menggelar acara bertajuk Parade Topeng di Kampung Desaku Menanti, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Sabtu 3 September. Berbagai pihak pun dilibatkan dan diundang dalam acara ini seperti komunitas pegiat seni dan lembaga swadaya masyarakat. Sehingga diharapkan mereka nantinya turut mempromosikan keindahan dan kenyamanan berwisata di Kampung Topeng ini. Selain berparade, warga setempat bersama seniman serta kaum muda juga menyuguhkan tari tradisional seperti tari sabrang dan tari bapang yang menggunakan Topeng. Usai gelaran Parade Topeng, Kepala Bidang Destinasi dan Industri di Sporapar Kota Malang, Lita Irawati menyampaikan berbagai pertunjukan yang dipertontonkan di kampung yang dijuluki Kampung Topeng ini bertujuan untuk memberi hiburan kepada warga dan mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan. Acara ini digagas dalam rangka untuk menghidupkan kembali destinasi wisata Kampung Topeng yang berada di Desa Komunanti. Jadi harapannya dengan adanya event, kita menampilkan event budaya berupa tari-tari tadi, tari khas Malang yaitu tari Topeng Bapang dan beberapa tari lainnya agar banyak masyarakat yang hadir di sini. Jadi yang ditawarkan di sini pemandangan yang indah, udara yang sejuk dan ada juga ikon Kota Malang berupa Topeng bisa dilihat di sini itu ikonnya juga ada area untuk adik-adik bermain. Sebelum diberi nama Kampung Topeng, kampung ini dikenal sebagai Kampung Pengemis. Seiring berjalannya waktu, berbagai program pemberdayaan digelontorkan oleh Pemkot Malang yang pada akhirnya warga setempat bisa hidup mandiri dari keterampilan yang dimiliki. Dengan berwisata ke tempat ini, selain pengunjung bisa menikmati sejuknya udara dan keindahan alam secara gratis, warga setempat juga menyuguhkan aneka kuliner dan jajanan buah tangan mereka. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!